Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Menggerai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Kamis 29 April 2021 Injil hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 16-20 Kita diingatkan bahwa dengan menerima orang yang diutus Itu berarti kita menerima Kristus dan Bapaknya Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan ala kami, putih dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau mempercayakan kami, umatmu Untuk meneruskan karya keselamatanmu di dunia ini Kami mohon semoga Tuhan selalu membantu kami Baik para utusannya maupun umat yang menerima utusan Allah Agar selalu bekerja sama sehingga kerajaan Allah sungguh hadir di tengah kita Tuhan utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami, Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Bab 13 ayat 16 sampai 20 Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasu kaki para muridnya Sesudah itu ia berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Jikalau kamu tahu semua ini Maka berbahagialah kamu Jika kamu melakukannya Bukan tentang kamu semua aku berkata Aku tahu siapa yang telah kupilih Tetapi haruslah genap nas ini Orang yang makan rotiku Telah mengangkat tumitnya terhadap aku Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi Supaya jika hal itu terjadi Kamu percaya bahwa akulah dia Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa menerima orang yang kuutus Ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Ia menerima dia Yang mengutus aku Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Menerima yang diutus Berarti menerima Kristus dan Allah Bapak Injil hari ini sungguh menyejukkan hati kita Secara khusus hatiku Saya tidak tahu bagaimana perasaan dari teman-teman yang secara resmi Diutus oleh pejabat gereja Entah oleh uskup Atau oleh pemimpin kongregasi Atau oleh pastor paruki bersama anggota dewannya Untuk melanjutkan misi Kristus Agar ajarannya selalu diwartakan Sehingga kerajaan Allah hidup di tengah kita Lewat bacaan Injil hari ini Saya diteguhkan karena saya diutus oleh Yesus Kristus sendiri Lewat pejabat yang sudah dipercayakannya Sewaktu saya diutus Sesungguhnya kekuatan Kristus sudah menyelimuti saya Sewaktu saya diutus Sesungguhnya Yesus Kristus mulai berjalan bersama saya Ketempat tugas Mendampingi saya Sampai pada akhir hidupku di dunia ini Injil katakan Sesungguhnya Barang siapa menerima orang yang kuutus Ia menerima aku Dan barang siapa yang menerima aku Ia menerima dia yang mengutus aku Betapa bahagianya orang yang diutus Karena Tuhan selalu ada bersamanya Pertanyaan kita Bagaimana kalau seorang utusan Kristus Seorang imam misalnya Ditolak oleh umat Allah Apakah dengan itu umat sudah menolak Kristus? Untuk menjawab pertanyaan ini Pasti perlu mencari tahu latir belakang ceritanya Umat Allah pada dasarnya tidak semena-mena menolak utusan Allah Umat Allah akan menolak seorang imam misalnya Kalau dia bertingkah laku sesuka hatinya Bertingkah laku tidak sesuai dengan tingkah laku Yesus Kristus Hari ini Yesus dengan tegas katakan Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya Ataupun seorang utusan dari dia yang mengutusnya Dengan ini Yesus dengan tegas ingatkan para utusannya Supaya selalu sadar Bahwa mereka adalah hamba Tuhannya Hamba-hamba Yesus Kristus Mereka adalah utusan Kristus Kristus selalu lebih tinggi daripada mereka Bukan sebaliknya mereka lebih berkuasa dari Kristus Kalau ada umat yang menolak imamnya Mungkin karena imam ini tidak mengikuti kriteria Yesus Kristus Bahwa imamnya tidak bertingkah laku Sebagai seorang hamba Tetapi sebaliknya dia sangat otoriter Mau menang sendiri Lebih suka dilayani daripada melayani Sebagai utusan Allah Para utusan harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yang mengutusnya Mendengar suaranya Selalu prioritaskan kehendak dia yang mengutusnya Daripada kehendaknya sendiri Saudara-saudari kuir dan anak-anak yang terkasih Bacaan hari ini Juga mau mengajar para umat Allah Untuk selalu bekerja sama dengan para utusan lain Utusan Allah Membantu mereka Kita harus selalu ingat bahwa mereka yang diutus Bukanlah karena kemauannya sendiri Tetapi karena ada dorongan dari dalam Yang kita artikan sebagai dorongan Allah Kadang orang yang diutus merasa heran Mengapa ia dipilih Kadang orang yang diutus merasa diri Tidak layak untuk bekerja sebagai utusan Allah Tetapi karena selalu ada dorongan dari dalam Makanya ia pasrah menerimanya Kepada orang-orang seperti ini Tuhan selalu berkata Bukan karena engkau hebat Atau engkau lemah Makanya aku memilih engkau Tetapi karena aku mencintaimu Dan aku akan bekerja dalam dirimu Kita ingat panggilan Moses Bunda Maria Panggilan Santo Paulus Mereka semua pasrah pada kehendak Tuhan Kekuatan mereka adalah Tuhan sendiri Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu kita Baik para utusannya Maupun umat yang menerima utusan Allah Agar selalu bekerjasama Sehingga kerajaan Allah Suguh hadir di tengah kita Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus Mereka-mereka yang lagi sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amen Sampai jumpa di video selanjutnya